Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Ketemu lagi bersama Channel Putra Tunggal Puyuh Dimana channel ini akan mendapatkan Informasi tentang dunia perpuyuhan Baik kawan-kawan dari tadi pagi Ada 7-9 orang yang Telepon saya Terkait tentang Puyuhnya lagi banyak Kena penyakit ya Dari kemarin kita ngomongin penyakit aja Kawan-kawan Hari ini tidak mau Mengupas knowledge product Atau bagaimana sistemnya Yang jelas hari ini Kemarin saya Baru dapat pengalaman banyak Daripada salah satu dokter hewan Di kota Blitar Baik itu Kandungannya apa saya kurang tahu Tapi yang jelas Alhamdulillah Ada titik harapan sendiri Untuk bagi para peternak kuyuh Harapannya apa Kemarin itu saya Di salah satu peternak Yang ada di desa Gledok Ya desa Gledok Kota Blitar Itu Puyuhnya sekitar 7.000 Matinya mendadak Ngeblok-ngeblok Panas Ya badan Puyuhnya panas Terus Berlendir ya Mulutnya berlendir Jadi Itu kebetulan Saya ada teman dokter Salah satu dokter hewan Di Kota Blitar ya Alhamdulillah Diajak ya Sebenarnya Diajak Saya diajak Untuk melihat Ternyata dikasih resep Sama si Salah satu dokter itu Dikasih resep Yang membuat saya kaget Resepnya itu Tidak masuk di akal Tapi Ini tadi Baru saya survei itu Hampir 24 jam ya 24 jam sudah Ini Sudah mulai Berhenti lah Berhenti Angka kematiannya Terus Sama si dokter hewan itu Tadi Dikasih Apa Dikasih solusi Suruh buang Yang sudah Parah Sudah parah Terus yang masih sehat Sehat Dikasih Obat Sama si dokter Nah Salah satu obatnya Ini yang cukup saya Mengherankan Di otak saya ini Tidak masuk akal Tapi pada kenyataannya Buktinya Kok berhenti gitu Mungkin ini Bisa jadi Sharing Untuk kita semua Sharing Dimana kita Hari ini lagi khawatir Lagi kebingungan Bagaimana nanti Kalau punya saya Kena virus Dan lain sebagainya Ini salah satu Pencegahannya aja Ya Tadi Pagi Saya Ambil Ke Rumahnya dokter tersebut Apa sih resepnya Karena sudah dikasih Bubuan gitu Ternyata Saya Sampai sana itu Marah tidak dikasih Obatnya Tapi Dibelih resep Suruh ke apotek Beli gitu Ternyata Tidak sampai 50 ribu Kawan-kawan harganya Semoga ini nanti Jadi solusi Anda Untuk Untuk Berharap lagi Ya Untuk Si Puyuhnya Nah Ini salah satunya Ada 4 jenis Kawan-kawan Ada 4 jenis Ya Ini 4 jenis ini Rata-rata Ini bukan obatnya Puyuh Kawan-kawan Ini obatnya manusia Ternyata Ya Ada Satu Novavlock 500 mg Ya Oke Terus Amoxilin 500 mg Mana kamera Terus ada Paracetamol 500 mg Sama Dionicol Dionicol 500 mg Jadi Jadi 4 jenis Obat ini Sebenarnya Saya tanyakan Tadi saya penasaran Ke apotek itu Saya tanya Mbak Ke apotekernya Saya tanya Mbak Ini obat apa Ini obat tipes Mas Katanya obat tipes Terus akhirnya Saya di boxnya Itu saya baca Knowledge produknya Knowledge obatnya Itu saya Saya baca Ternyata Obat kombinasi 4 jenis ini Dia berkombinasi Membunuh virus Tipes Ya Membunuh virus tipes Dan notabene Kalau di Puyo Biasanya Kalau ngomongin Penyakit itu Berakal dari Pencernaannya Kenapa Di musim-musim Seperti ini Banyak Puyo yang kena Peterna yang kena Karena Penjelasan dokter Kemarin itu Di Pas waktu Di meleduk sana Itu mengatakan bahwa Hari ini lagi Musim pancaroba Musim hujan Otomatis Kalau musim hujan itu Air Sumur 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 Kita kan Otomatis Airnya Air Dangkal Nah Itu bakteri Koli Yang pertama Masuk Atau Kalau di manusia Bisa Dipes Jadi Ini untuk Pemakaiannya Kemaren Pemakaian dari Masing-masing Obat ini Kemaren itu Untuk kapasitas Ribu Tiga kapsul Per jenis Ini tiga kapsul Per jenis Yang sudah terjangkit Yang sudah terjangkit Apabila Saya tanya Kalau untuk penyegahan Gimana dok Satu minggu sekali Dikasih satu kapsul Setiap minggu Untuk musim Seperti ini Musim virus Seperti ini Jadi Kalau untuk kapasitas Ribu Berarti Satu kapsul Masing-masing jenis Untuk Mengatasi Pencegahan Kalau tidak Kalau sudah terjangkit Kalau sudah terjangkit Berarti Kemaren itu Dikasih Tiga kapsul Setiap Apa Setiap Jenis Obat ini Ya Mungkin Agak gak masuk Di akal Kawan-kawan Ya ini Bukan Video ini Saya buat Gak ngawur Karena ini Berdasarkan Pengalaman saya Kemaren Masih kemarin Dan Alhamdulillah Hasilnya ada Makanya Saya berbagi Kepada Teman-teman Puyuh Yang hari ini Lagi khawatir Ini pencegahannya Ya Ini kayaknya Dosis tinggi Ya Dosis tinggi Ya Lebih baik Mencegah Daripada Mengobati Sedangkan Aset kita Juga Banyak Ya Yang sejak Kita Investasikan Ke Dunia Perpuluhan Ya Semoga Membantu Kawan-kawan Ya Semoga Membantu Dengan Pengalaman saya Kita sharing Ini bukan Sekedar Saya bikin Aura-aura Enggak Tapi ini Memang Kenyataan Untuk Lebih jelasnya Nanti Jenengan Semua Yang sudah Melihat video ini Bisa Telepon ke saya Untuk Lebih Jelasnya Mengenai Produk ini Nanti Nomor saya Akan saya Cantumkan Di deskripsi Ya Seperti itu Aja Kawan-kawan Sementara Ini obatnya Bisa dibeli Di apotek Terdekat Di Samping rumah Anda Mungkin Ada apotek Obatnya Seperti ini Ya Nanti Untuk Lebih jelasnya Nanti Bisa Telepon saya Langsung Untuk Sharing Soal ini Ya Semoga Bermanfaat Untuk kita Semua Dan Semoga Allah Selalu Melindungi Kita Di Peternak Puyo Ya Sampai ketemu Di video Berikutnya Nanti Video-video Berikutnya Ini akan Saya Upload Lagi Yang Kemarin Tanya Mas Tolong Jelasin Atau Bikin Video Penjelasan Tentang Bagaimana Memberi Vaksin Ketika 0 Sampai Usia 30 Hari Yang Benar Gitu Oke Videonya Sudah Saya Bikin Tinggal Edit Sama Melengkapi Kurang Sedikit Sedikit Nanti Mungkin Minggu Depan Sudah Bisa Saya Upload Karena Hari Ini Tadi Permintaannya Banyak Yang Kayak Begini Banyak Yang Telepon Ke Saya Soal Obat Ini Akhirnya Saya Mendahulukan Video Ini Semoga Membantu Kawan-kawan Dan Jangan Lupa Selalu Dukung Terus Channel Kami Supaya Anda Bisa Memberi Supaya Anda Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Di Salam Sukses Selalu Untuk Poyomania Se-Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh